Intro Kak, kakak lagi sibuk tidak? Tidak, Di. Memangnya ada apa? Ini, Kak. Ada yang ingin ditanyakan. Kalau kakak bisa, ya kenapa enggak? Kamu mau tanya apa sih, Di? Itu, Kak. Tentang pecikan. Maksudmu? Begini, Kak. Di sekolah minggu, Kak Giti bercerita tentang Allah yang menciptakan Cakrawala. Wah, pasti ceritanya seru dan menyenangkan, ya, Di? Benar, Kak. Tapi... Tapi apa, Di? Aku lupa apa itu Cakrawala, Kak. Oh, Cakrawala itu langit, Di. Oh iya, aku jadi ingin sekarang. Terima kasih, ya, Kak. Hmm, Kakak tahu nih kenapa kamu sampai enggak inget. Memangnya apa, Kak? Pasti, karena kamu terlalu asik mendengarkan cerita yang disampaikan oleh Kak Giti, jadi lupa deh. Kakak tahu aja sih. Adik-adik, Masih ingatkah kalian pada hari keberapa Allah menciptakan Cakrawala? Mari kita membaca kejadian 1, ayat 6-8. Berfirmanlah Allah, Jadilah Cakrawala di tengah segala air untuk memisahkan air dari air. Maka Allah menjadikan Cakrawala dan ia memisahkan air yang ada di bawah Cakrawala itu dari air yang ada di atasnya. Dan jadilah demikian. Lalu Allah menamai Cakrawala itu langit. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari kedua. Allah menciptakan Cakrawala pada hari kedua. Allah berkata, Jadilah Cakrawala. Fungsi Cakrawala adalah memisahkan air yang ada di bawah Cakrawala dari air yang ada di atasnya. Kemudian Allah menamai Cakrawala itu langit. Adik-adik, Allah menciptakan Cakrawala sehingga kita dapat menikmati keindahannya. Cakrawala yang tinggi dan tidak dapat kita jangkau mengingatkan kita juga akan Allah yang maha tinggi. Mari kita bersyukur kepada Allah yang telah menciptakan Cakrawala. Mari berdoa. Bapak di surga, terima kasih. Engkau telah menciptakan Cakrawala dan mengingatkan kami akan kuasa dan kasihmu pada kami. Dalam nama Tuhan Yesus aku berdoa. Amin. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450-305-299-0 450-305-299-0 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.